Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di praktikum dasar elektronika Percobaan yang pertama Percobaan pertama adalah Penyiarah setengah gelombang dengan medisim Karena ini musim pandemi Jadi kuliahnya online maka praktik pun juga Kita akan simulasi saja ya Kuliahnya mahasiswa dapat memahami Prinsip kerja penyiarah setengah gelombang Dan memahami pengaruh kapasitor Penghalus terhadap tegangan luar Nanti mahasiswa dapat melihat Apa sih fungsinya kapasitor Setelah di arus disarain Peraturan elektronika umumnya Menggunakan tegangan DC untuk dapat beroperasi Sedangkan sumber listrik yang tersedia Biasanya berupa tegangan AC Karena itu tegangan AC itu harus diubah Menjadi tegangan DC Mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC Disebut penyiarah atau recifier Oke ini ada contoh Buatlah rangkaian pada software multisim seperti 2 ini Kita akan coba multisim ya Langkah pertama kita buka multisimnya Saya akan menjelaskan secara singkat Multisimnya Pertama kali kita buka multisim seperti ini Kita bisa sesuaikan lebarnya Nah ini kalau mau perbesar tekan control dan scroll mouse ke depan Oke guys Kita scroll mouse aja ke depan kalau mau mengezoom ya Mengezoom tekan mouse ke depan Kalau mau pan dan menggeser Kita tekan mouse yang scrollnya ya Kita sesuaiin aja besarnya Nah saya jelasin dulu Disini ada file Nah disini ada new Kalau mau membuat projek baru Open untuk project Open sample Close Kalau misalkan ada beberapa Untuk upload satu ini Tapi kalau misalkan Oh berarti semua yang ada disini Project ada disini Yang kita buka Semuanya Kehapus Save Save as itu Untung save Dengan nama lainnya Atau Kupiannya Save all Save semua Export template Set Nipet Nah Dan ini ada print Review dan lain Terus disini ada menu edit Ini anotasi grafik Ada pen style nya Kayak gimana Apabila color nya Kalau mau warna seperti apa Ini ada order Bring to front Atau set to back Ini season to layer Ini ada setting layer ini Kampilinnya disini Terus ada orientasi Misalnya kita putar ya Ini orientasinya Yang mau diop Di vertical Di horizontal Atau Bisa Linkin Maksudnya bisa Rata kiri Rata kanan Di ke block position Ke block nya Mau di Bawah Kanan Bawah kiri Atas Kanan Dan atas kiri Gitu ya Ini property nya View ini Lebih ke Tampilan ya Misalkan kita mau Do in Kayak gitu Kalau kita zoom out Berarti yang perkecil Zoom area Berdasarkan area Yang kita pilih Nah itu zoom area Terus ada zoom To main vision Ini ada gridnya Bisa kita tampilin Atau Kita anggak Bumpi ini Bisa Kalau kita ini Tampil Terus ada juga Ada border Terus ada border Ada roadbar Nah ini Tampilan untuk view Misalkan kalian lihat Jadi Terus ada place Bisa menampilkan probe Untuk Outlet Current Power Dan lain-lain Terus junction Untuk sambungan Terus ada wire Untuk kabel Terus ada bus Terus ada connector Nah connector Seperti ini Bisa dikoneksikan Ya ada new Hierarch To block Nah ini new Sub Servit Nah search Servit Baru Ini buat online Ini buat text Ini buat grafik Nah grafiknya mau stop Gambar Persiapan Gambar lain Multiline Lectangle Ellipse Dan lainnya Disini bisa simulasi Start stop Disini Kalau di toolbarnya Ada disini Ada fly Pause Stop Ini ada transfer Transfer to Uteboard Kalau kita pakai Uteboard Uteboard Tipe lain Terpon Anotasi Uteboard Anotasi Uteboard Anotasi From file Export To other PCB layout File Nah ini Kita bisa Misalkan Dari sini Kita mau Export Ke PCB layout Tipe lainnya Disini ada Tools Komponen Wizard Ada database Terus ada Variant Manager Set Active Variant Nah Ada Service Wizard Ini untuk Apa Ada timer Segala Macemnya Ada Open Blizzard Tipe Yang Enggak Ada Netlist Viewer Ini Dibajar Dipakai Terus Ini Ini ke Kita Di Tersini Report Jadi Kita Bisa Nampilkan View of Material Masalah Apa Yang Kita Sakai Komponen Dijal Seperti Apa Nampilkan Nampilkan Reference Report Ada Skematis Statik Spare Gets Report Yang Juga Ada Option Kita Bisa Global Option Atau Sip Orban Kita Bisa Lock Customer Service Kita Bisa Ini Untuk Windows Ada New Windows Close Casket Kalau Tampilannya Mau Ada Beberapa Terus Bisa Juga Tail Horizontal Terus Tail Vertical Nah Ini Ada Desain Yang Pertama Kita Pakai Stakes Indonya Masih Kosong Ya Indonya Juga Baru Satu Kita Baru Satu File Help Kalau Kalian Mau Nanya Bisa Disini Di Menu Ini Sudah Ada Yang Sebeberapa toolbar Yang Biasa Digunakan Disini Untuk Komponen Ada Disini Semua Dari Sini Sampai Sini Untuk Multimeter Atau Pengukuran Ya Pengukurnya Semuanya Ada Disini Oke Kita Akan Buat Sesuai Dengan Contoh Kita Buat Kayak Gini Yang Pertama Disini Ada Source Disini Ada Power Source Signal Voltage Source Signal Current Source Sumber Arus Ini Sumber Tegangan Power Source Secara Umum Ada Macem Macem Ada Controly Voltage Source Seperti Ini Controly Current Source Control Function Block Sada Digital Source Ya Itu Kita Pakai Yang Ini AC Power Terus Kita Atur Nanti Kita Atur Terus Kita Pilih Dulu Yang Lain Nah Disini Ada Dioda Dioda Itu Nah Disini Untuk Komponen Yang Biasa Kita Pakai Bisa Kita Klik Disini Atau Kita Klik Disini Ini Ada Komponen Basic Yang Biasa Dipakai Ada Basic Virtual Macem-macem Ya Ada Rated Virtual Ada Airpax Switch Transformer Non-IDRLC Kayak Gini Ada Relay Ada Socket Skematic Simbol Kayak Gini Ya Simbol Seperti Apa Terus Relay Ensign Kayak Gitu Terus Resistor Kapasitor Inductor Kapasitor Elektrik Yang Ada Plus Minus Variable Resistor Variable Kapasitor Variable Inductor Potentiometer Manufaktur Kapasitor Nah Kita Pakai Disini Apa Kapasitor Tinggal Kita Dioda Kita Lihat Dioda Di sebelahnya Ya Karena Kita Buka Kompasitor Kita Ambul Info Termin Kita Ketik Oke Orang Disini Terus Berikutnya Dioda Kita Pindah Ke Sini Dioda Ada Diode Virtual Ada Dioda Sesuai Dengan Tipe Yang Ada Di Pasaran Ada Zener Ada Switch Dioda Ada Dioda LED Ya Macem Ada Yang Untuk Kayak Gini Yang Biasa Kita Kita Pakai Buat Traffic Ya LED Yang Nyalah Itu Ada LED Photo Dioda Juga Kayak Gini Ada Protection Dioda Macem Macem Banyak Ya Kita Pakai Dioda Yang Biasa Tipenya Yang 1N 400 Tinggal Kita Ketik Disini Aja 1N 400 2 Nah Sudah Ketik Kita Ketik Oke Taruh Disini Nah Apalagi Yang Kurang Yang Kurang Adalah Hambatan Resistor Resistor Biasanya Ada Di Komponen Dasar Basic Disini Nah Kita Pilih Resistor Mana Resistor Oh Dia Dis Resistor Di Basic Resistor Resistor Ini Dia Tadi Kelewat Kita Klik Disini Aja Berapa 100 Klik Aja 100 K Kita Ketik Oke Sudah Terus Jangan Lupa Langkah ini Perlu Grounding Ya Kita Tambahkan Setiap Grounding Disource Ya Oke Nah Sekarang Kita Sambunggan Ya Ini Kita Rotet Biar Enak Ini Kita Geser Ini Juga Kita Rotet Pilih Rotet 19 Derajat Ini Kalau Sudah Komponen Kita Close Sudah Kita Hubungkan Seperti Ini Ini Growl Nanti Kita Sini Ya Ini Kalau Sitor Disini Kita Hubungkan Ke Dioda Terus Kita Hubungkan Ke Resistor Nah Ini Semua Terhubung Ya Tinggal Kita Pasang Ini Oke Sudah Terhubung Harap Sudah Jadi Kalau Kita Mau Simulasi Tinggal Kita Tekan Ini Nah Kita Nggak Bisa Lihat Karena Nggak Ada Multimeter Atau Ya Nggak Ada Multimeter Kita Pakai Nanti Kita Tambah Multimeter Ya Oke Saya Lanjutin Lagi Disini Ada Source Ini Ada Place Basic Seperti Resistor Dan Lain Terus Tadi Juga Saya Jelasin Disini Ada Dioda Terus Sebelahnya Dioda Ada Kapasitor Ya Ada Kapasitor Macem-macem Ada NPN PNP Pastor BJT Dan Lain-lain Ya Ada Power Mospet Juga Ada Disitu Oke Ini Untuk Op-Amp Operational Amplifier Ada Disini Ada Audio Amplifier Ada Comparator Banyak Macem-macem Ya Disini Ada CMOS Disini Ada Terbang Logica Bisa Kita Lihat Disini Ada CMOS Saya Lihat Ya Terus Ini Miss Digital Ini Rangkaian FPGA PLD CPLD Memory Land The Bounce TTL Dan Lain-lain Ya Nah Ini Untuk Place Power Ada Motor Driver Relay Motor Relay Driver Polar Controller Switch Dan Lain-lain Apply Miss Ini Seperti Miss Virtual Seperti ini Jadi Ada yang Fuse Ada yang Auto Virtual Ada Opto Covler Ada Video Dan Ini Ada Transuser Ya Atau Ya Transuser Kayak Gini Ini Ada Opto Covler Ada Crystal Ini Kita Kalim Sebelah Sendiri Ya Oke Terus Kita Lunci Sebelahnya Ada Keypad Fcd Terminal Peripera Lainnya Ada Antena Sebelahnya Ada RF Kompasitor Ini Ada Antena Terus Sebelahnya Ada Kayak Semacam Simulasi Mesin DC Ini Kayak Selector Switch DC Mesin Ya Ini 6 Step Decoder Terus Kita Lanjut Berikutnya Ada Connector Ini Untuk Connector Yang Terakhir Ada Komponen National Instrument Komponen Ikut Tiap Perkenalan Komponen Yang Ada Di NI National Instrument Oke Ini Sudah Jadi Tinggal Kita Tambahkan Kita Lanti Slide Ya Disini Ditambahkan 2 Multimeter Multimeter Sebelum Penyarah Dan Sebelum Multimeter Setelah Penyarah Kita Akan Lihat Perubahan Tegangannya Apakah Benar Dia Merubah Dari Tegangan AC Menjadi Tegangan DC Karena Dia Penyarah Berarti Merubah Dari Tegangan AC Ke DC Ya Kita Lihat Ya Kita Tambahkan Multimeter Multimeter Disini Ya Multimeter Paling Atas Nanti Kita Akan Coba Pakai Ini Tektonik Osiloskop Nah Ini Kita Kecilin Biar Enak Kita Geser Nah Biar Ini Lebih Nah Ini Kita Geser Kebawah Nah Kita Kita Geser Kebawah Cara Geser Kebawah Kita Selection Terus Kita Tepat Tombol Kiri Kita Film Multimeter Kita Taruh Disini Untuk Satu Lagi Taruh Disini Jangan Lupa Browning Multimeter Kapasitor Ya Yang Positif Kita Mungkin Ke Yang Kita Ukur Misalkan Saya Ukurni Disini Satu Satu Lagi Saya Kur Disini Setelah Kapasitor Satu Satu Lagi Konek Ke Ground Yang Ini Bisa Lewat Ini Cuman Biar Biar Enggak Yang Beranggapan Bahwa Ini Tersambung Oke Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Kita Tambahkan Ground Lagi Disini Kita Pilih Ground Oke Kita Taruh Disini Kalau Sudah Kita Running Lah Kok Nggak Keluar Nah Kita Klik Dua Kali Biar Keluar Lah Kok Ini Milih Volt Ya Karena Tegangannya AC Kita Tegangannya Ke AC Tinggi Oh Tinggi Disini Kita Belum Setting Kita Belum Setting Tegangannya Disini 54V DC Jadi Ada Tegangan DC Kita Kita Lihat Disini Yang Tadinya AC Terus Karena Dia Penyara Setengah Gelombang Setengah Dirubah Menjadi DC Kalau Kita Lihat AC Masih Tidak Jadi Ada Dua Ada Dua Bagi Tau Kor Bisa AC Bisa DC Karena Yang Disarah Ke Bagian Oke Kita Stop Dulu Kita Atur Dulu Disini Kita Atur Disini Berapa 10 X 10 Dan Frekuensinya 50 Kalau Sudah Kita Ketik Oke Terus Kita Rani Kembali Bisa Kita Lihat Disini Dia Tegangannya 10 AC Terus Disini Tegangannya Jadi AC 12 Kalau Ini AC Tegangannya Kecil Oke Tegangannya Sangat Kecil Jadi Sudah Berubah Menjadi Tegangan Dis Oke Kita Sambil Lanjut Presentasi Ya Nah Nanti Kalian Tinggal Ukur Ya Untuk Rubah Ke Volt VRMS Itu Dikali Akar 2 Ya Nanti Kalian Ukur Kalian Cari Sendiri Rumusnya Ini Tabel Yang Harus Kalian Isi Tidak Perlu Saya Jelasin Tapi Cari Terus Langkah Berikutnya Kita Tambahkan Onxiloscope Kita Ukur Sebelum Dan Sesudahnya Kita Bandingkan Dengan Channel 1 Dengan Channel 2 Ini Semuanya Masih Sama 10 FRMS Terus Ini Frekuensinya Dirubah Kita Rubah Jadi 10 Hertz Ini Masih Sama 100 MkV Dan 100 Kilo Ohm Nah Ini Kita Stop Dulu Kita Di Stop Kita Close Dulu Kita Close Dulu Ini Sama Ini Jadi Di Rubah 10 Hertz VPC Oke Kita Ketik Oke Terus Disini Multimeter Tektonik Yang Kita Pakai Ini Bisa Kita Hapus Ini Bisa Kita Hapus Ini Grown Juga Bisa Oke Satu lagi Sesudah Apa Apasih Disini Sudah Punya Arah Kita Running Lah Kok Nggak Kelihatan Kita Cut Dua Kali Biar Bisa Kelihatan Lah Kok Nggak Kelihatan Sini Iya Tuh Oh Iya Ini Popernya Belum Sekitar Nelai Nah Nanti Kita Perlu Setting Disini Agar Sesuai Yang Kita Setting Adalah V Over Dib Sama Potisinya Ini Juga Kita Kita Lihat Channel Oke Set 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 Kita Setting Posisinya Kita Setting Ininya Temper Dib Kita Setting Sepert 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 Jadi Ini Temper Dib Jadi Untuk Lebar Ininya Sedukan Voper Dib Lebih Ke Vertikal Ini Horizontal Ini Di Panjang Pendek Gelombang Itu Bisa Ditentukan Disini Temper Dib Temper Dib Lebih Lebih Ke Tegang Nya Besaran Ininya Oke Sudah Terus Ini Kok Baru Channel Satu Kita Nyalain Channel 2 Waduh Kok Nggak Kelihatan Awat Tener Disitu Kita Posisinya Kita Turunin Tener Cumber Ternyata Kita Turunin Wah Ini Video Seperti Itu Nah Ini Kita Dan Ternyata Kita Lain 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 Sip Jadi Channel 2 Ini Setelah Disarahkan Jadi Untuk Belombang Seperti Ini ini ya tadi ini gelombang sinus jadi gelombang setengah gelombang kalau seperti ini acara hitung over defect kita lihat di sini adalah channel 15 volt dikali besar ini berapa dan misalkan dari sini-sini ya itu 12345 ya Hai emas kita lima atau belum ya Oh iya iya terus untuk channel 2-2 volt dan tinggal kita itu berapa 1233 ya kurang lebih seperti itu Oke kita coba stop dulu nah ini kayak gini ya silakan teman-teman diukur channel satu dan channel duanya saya berapa VPP Oke kita lanjut ya siapa kapasitor tautan satu mikroparat kapasitor elektrolit 10 mikroparat 35 volt dan penghambat 35 volt nah dengan masih menggunakan gambar satu tambahkan kapasitor yang terkena pada raken dan gambarnya berbalik terbuka multimeter yang telah diatur pada punggungan dia pada titik B Oke jadi kita buat dua buah ini ya yang satu-satu mikroparat yang satu pakai 10 mikroparat ini sama-sama 4,7 ya ini bedanya di kapasitornya nanti kita akan lihat apapun apa sih fungsinya kapasitor kalau misalkan kapasitor kita perbesar bedanya dimana kita buka lagi ya ya kita stop iya kita buka jembatin ya saya bukanya sudah jadi nah jadi tampilannya ada di sini ya nah kita lihat yang satu satu mikro satu sepuluh mikro ini satu mikro ini yang sepuluh mikro ini ya nih yang satu mikro yang ini satu yang sepuluh mikro oke kalau sudah buka osiloskop nah seperti ini apa nyata dia osiloskop kita bisa kita sudah tahu cara mengambil osiloskopnya oke kalau sudah kalian isi ya kalian isi tegangan dari puncak-puncak keberang volt terus dengan rata DC nya berapa ini saya coba simulasikan kita zoom ya terus ya ini kenapa nggak jadi running karena yang ini ini masih kita running ini kita stop dulu baru kita bisa running ke yang satunya lagi ini kita running nah tidak ada nah ini kita klik jadi di sini yang 10 rms karena kapasitornya 1 mikro farad ya yang tegangan DC yang dihasilkan sekitar 5,8 tapi yang di sini kita pakai sekitar 10 rms dan tegangannya 11,498 dari situ nanti kalian bisa buat kesimpulan terus kita lihat osiloskop di sini seperti apa kita nyalakan osiloskopnya nah kita lihat di sini kita lihat ya perbedaannya yang di sini ini dari dua sini ke sini ini nilainya ya dua kali lipat dari yang ini untuk biarnya kita harus samakan ini di sini ya ya saya bisa kelihatan ya bahwa ini nilainya lebih besar daripada yang pertama ini bisa hampir dua kali lipatnya sesuai dengan di multimeter patokannya ini ya yang di sini ini juga sampai di sini ke puncak beberapa dan sini ke puncak beberapa dan di sini hampir nggak ada DC nya kan bawah sini nggak apa nggak ada AC nya di sini kalau sini dia cuma kata-kata hampir di sini ya oh sini masih ada nilai yang sampai di sini oke jadi nilai kapasitor itu mempengaruhi bagusnya sinyal DC yang dihasilkan jadi semakin tepat kita memilih kapasitor maka kalau penyara ini akan mendekati DC ya maka ada sinyal DC yang sempurna kalau kita presentasi ya sampai di sini ada pertanyaan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pas saat kita simulasi online nah tugas buat kalian buatlah kesimpulan dari percobaan di atas semua file simulasi multi sim dan tabel percobaan dan kesimpulan dijadikan satu folder formacadirar contoh penama foldernya nama plus bin name ya nomor hidup mahasiswa sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati